Siapakah orang-orang yang mampir dari telaga tersebut? Tentunya umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir tidak akan menghampiri telaga tersebut. Orang-orang murtad tidak akan menghampiri telaga tersebut. Orang-orang para pelaku bita, bita-bita yang hebat, bita-bita akidah, tidak akan mampir ke dalam telaga tersebut. Tapi saya bacakan tentang siapa yang pertama kali mampir ke telaga Nabi SAW. Dari hadis Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, Orang yang pertama kali mampir ke telaga Nabi SAW adalah orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Ini pernah saya sampaikan. Bahwasannya di akhirat kelak, yang pertama kali merasakan kenikmatan adalah orang-orang miskin. Yang pertama kali minum dari telaga, orang-orang miskin. Yang pertama kali waksirat juga orang-orang miskin. Yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, So'alikul muhajirin. Ad-dunus siyaban. As-syu'us al-ru'usan. Bahwasannya mereka adalah orang sangat miskin. Baju mereka kotor. Rambut mereka semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk nyisi rambut. Saking miskinnya mereka tidak bisa kenti baju lain. Sehingga baju mereka dalam kondisi kotor. Kena debu. Kalau mereka bertemu, terkadang tidak diterima. Kenapa saking miskinnya? Dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia. Wanita-wanita yang dari orang-orang gaya. Kenapa? Kalau ngelamar, ditolak. Duit tidak ada. Miskin. Jangan ada yang bilang, gue banget ya. Ngelamar sana ditolak. Ngelamar di sana ditolak. Ngelamarnya pakai motor. Siapa mau terima? Nanti ngelamar bawa mobil biar diterima. Baik. Karena sekarang sudah tidak ada namanya cinta buta. Sekarang setiap wanita bisa tidak buta lagi. Bisa bedakan antara motor dengan mobil. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Timi rahimahullah menjelaskan. Bahwasannya, orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga. Tapi bukan berarti derajat mereka rendah. Tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya dhukulu, apa namanya, Al-jannah, al-fukhara, Fukhara umati, Qabla al-agniya, Bi khamsi, Bi nisfi amin. Aukamakwa'ala Nabi SAW. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sungguhnya, Orang-orang, Miskin dari umatku, Masuk surga terlebih dahulu, Orang-orang kaya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang. Sehingga dia terlambat masuk surga. Rumahnya berapa dihisap? Mobilnya berapa dihisap? Istrinya berapa dihisap? Panjang ceritanya. Perusahaan berapa dihisap? Pegawainya banyak. Ada orang kawan pegawainya 10 ribu. Ada kawan kita kenal pegawainya 1000. Ini kan hisapnya panjang seperti ini. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap ya? Tidak ada. HPnya HP, jadul. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya, Masya Allah. HPnya ada ininya, ada Facebooknya, ada Googlenya, ada Instagramnya. Banyak macam yang dihisapnya di situ. Yang sudah dia lihat di HPnya banyak. Hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam itu. Hisapnya apa? Panjang. Jadi, karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah. Tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak. Berinfak. Wa'anfiku, anfiku. Banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah. Bi'amwalikum wa'amfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda jiwa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta, banyak kesempatan setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Maka tidak boleh kita merendahkan orang kaya. Da'wah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang. Orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW, menikah, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah, R.A. berikan hartanya kepada Nabi untuk berda'wah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa melepaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang melepaskan? Abu Bakar r.a. Maka tidak boleh kita nyinyar orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan mengatur kita. Jangan. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, dalam hadisnya, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah. Dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, Yang kedua orang yang Allah kasih dia, harta. Kemudian dia gunakan harta tersebut, itu di jalan Allah SWT. Kata Nabi SAW, Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama, adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang soleh. Jadi, kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Oleh karena para hadirin dan hadirin dan hadirin dan hadirin dan hadirin dan hadirin, Nah, orang kaya, mereka terlambat masuk surga. Bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Demi, yang bisa jadi, setelah mereka dihisap, ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin. Meskipun masuk surganya terlambat. Tetapi yang harus masuk di luar, orang apa? Miskin. Kenapa? Di dunia mereka tidak pernah merasakan kenimatan. Kalau ngelamar, ditolak terus. harus segera mencicipi pidadari sebelum orang kaya masuk di luar. Orang kaya sudah sering enak. Ditunda sebentar, enggak apa, 500 tahun. Oleh karena para hadirin dan hadirin dan hadirin dan hadirin dan hadirin. Ternyata yang pertama kali juga merasakan, minum dari telaga nabi adalah So'alikul muhajirin. Orang-orang muhajirin yang sangat, sangat miskin. Mereka yang pertama kali, minum dari telaga nabi SAW. Taib. Terima kasih.